Halo assalamualaikum teman-teman semua kali ini aku mau share cara menjahit tas mungil seperti ini untuk anak-anak mari kita simak untuk ukurannya untuk body 20x22 cm ini ada empat lembar dan dua interfacing interlining kemudian untuk bodi samping dua lembar untuk bodi bawah satu lembar untuk tutupnya dua lembar satu interlining kemudian ini untuk saku samping dan ini untuk bodi dalam ini untuk pegangan kemudian ini untuk talinya ada empat kemudian kait tas ukuran dua setengah cm dua sebelum dijahit semuanya ditempel dulu kain beserta interliningnya kemudian dilipat jadi dua kita ambil 12 cm di tengah lalu kita garis kemudian kita gunting serong seperti itu jangan lupa satunya juga sama setelah digunting kita kita semat seperti ini biar tidak bergeser kemudian dijahit Hai kemudian dijahit Hai ini setelah dijahit nah ini untuk bodi bawahnya kita satukan seperti ini lalu dijahit Hai yang aku tandai setelah dijahit seperti ini kita sisihkan dulu ini untuk bodi kita ambil lima koma lima koma enam lima koma enam lima koma tiga maaf kemudian kita tarik garis lengkung seperti itu lalu kita gunting untuk bodi satunya juga sama juga bodi dalam juga sama tinggal kita plak aja kemudian ini untuk penutupnya Hai itu bentuknya bisa sesuai selera ini yang atas di tarik satu setengah satu setengah kemudian bawahnya di lengkung seperti itu jangan lupa selalu kasih cekris untuk menandai sisi tengah kita ambil 2,5 cm untuk magnetnya ini penutup sisi dalam biar kuat kita tambahin kain ini untuk bodi tas bagian depan kita ambil 6 cm lalu kita lubangnya caranya sama persis udah jadi seperti ini lalu penutupnya kita satukan lalu dijahit setelah dijahit kita cekris biar nggak nggak gumpal gitu kalau sudah dibalik setelah dibalik seperti ini lalu kita tindas kelilingnya seperti ini kemudian kita satukan dengan bodi dalam jangan lupa magnetnya ada di bagian dalam ini bodi bagian samping dan bagian depan atau belakang kita satukan kita semat dulu biar tidak bergeser jangan lupa di cekris untuk bagian lengkung biar mudah menjahitnya setelah itu disemat lagi sebelum dijahit lalu jahit ini untuk pegangan tasnya kita lipat seperti itu kemudian kita jahit sisi sisinya kemudian disemat ini untuk talitasnya lalu kita jahit juga ketiganya kita jahit kemudian kita masukkan seperti itu ambil kira-kira 6 cm lalu kita lipat ke dalam kemudian kita jahit setelah dijahit seperti ini bagian bawahnya kita masukkan lalu kita jahit dua kali lalu kita jahit dua kali kita lipat dua kali kemudian dijahit lalu kita tempel pada bodi samping ini setelah dijahit sekarang menjahit sekarang menjahit untuk innernya sama persis caranya ini bagian depan sisi depan kita tempel dengan bodi samping kita ambil satu setengah satu setengah kemudian kemudian ini bebas yang penting adalah ini kemudian dijahit tadi yang ditandain satu setengah itu jangan dijahit kemudian dijahit lagi stop jahit lagi disitu nah ini ada lubang kecil satu setengah senti dan ini juga ada lubang kemudian kemudian ini sisi bagian belakang kita jahit juga seperti ini disemat biar tidak bergeser jangan lupa selalu kasih cekris biar gampang menjahitnya oke kita jahit bentuk U setelah selesai ini yang bagian tas bagian luar ini kita balik dulu kemudian kita masukkan posisi inner nya terbalik seperti itu kemudian dimasukkan lalu kita semat sesuai bentuk kemudian kita jahit setelah dijahit seperti ini tadi fungsinya lubang itu untuk membalik jahitan dirapikan dulu kemudian kita tindas untuk sisi samping setelah kita tindas kita ambil 2,5 cm 2,5 cm lalu kita jahit keliling kita siapkan elastis 1 cm kurang lebih panjangnya setengah dari keliling tas lalu kita masukkan di lubang jadi fungsi tadi itu lubang yang disisakan 1,5 cm itu untuk memasukkan elastis jadi untuk biar tas ada kerutannya oke beginilah setelah jadi penampakannya ini sudah dipakai sama anaknya lucu kan itu gemes tasnya imut bikinnya juga mudah terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat bermanfaat buat semuanya jajanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih